Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut materi Mohon like dan subscribe nya ya Baiklah, kali ini kita belajar tentang Cara mudah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat Adek-adek, bilangan bulat adalah Bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif Kalau kita lihat pada garis bilangan Bilangan bulat positif dan negatif itu Terletak di sebelah kanan dan kiri 0 Jadi pada garis bilangan itu tengah-tengahnya adalah bilangan 0 Di sebelah kanan bilangan 0 itu adalah bilangan positif Dan di sebelah kiri bilangan 0 itu adalah bilangan negatif Kali ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat Dengan menggunakan kolom bilangan bulat Bagaimana caranya? Adek-adek perhatikan ya Sekarang kita selesaikan soal nomor 1 Negatif 15 ditambah 23 Sama dengan Nah, sekarang kita akan buat kolom bilangan bulat Seperti ini ya adek-adek Seperti tanda tambah besar Nah, kolom sebelah kiri Itu kita letakkan untuk bilangan negatif Sesuai dengan letaknya pada garis bilangan Dan sebelah kanan itu untuk bilangan positif Sekarang ada adek-adek perhatikan 15 itu di depannya ada tanda negatif Maka kita masukkan dia ke kolom bilangan negatif 23 itu di depan angka 23 itu ada tanda positif Kita masukkan 23 ke dalam kolom bilangan positif Nah, sudah ada dua angka terletak di dua kolom berbeda Bagaimana cara menyelesaikannya? Caranya, angka yang paling kecil kita pindahkan ke kolom angka yang paling besar 15 itu lebih kecil dari 23 Oleh karena itu 15 kita pindahkan ke kolom positif Kemudian kita beri garis di bawahnya Nah, apakah ini ditambah atau dikurang adek-adek? Kalau dia berpindah tempat Itu kita kurangkan angkanya 3 kurang 5 tidak bisa Kita pinjam ke angka 2 tinggal 1 Ini jadi 13 13 kurang 5 itu 8 1 kurang 1 0 Jadi negatif 15 tambah 23 Hasilnya adalah 8 Karena dia terletak di kolom positif Hasilnya langsung kita tulis 8 Yang kedua 27 dikurang 45 Kita buat lagi kolomnya Seperti tanda tambah yang besar Sebelah kiri kita beri tanda negatif Sebelah kanan kita beri tanda positif Sekarang perhatikan 27 27 Tanda di depannya tidak ada tanda negatif Berarti dia adalah Angka positif Atau bilang positif Kita masukkan dia ke kolom bilangan positif 45 di depannya ada tanda negatif Berarti dia kita masukkan ke kolom bilangan negatif Nah DAD yang kita pindahkan tadi adalah Angka terkecil 27 lebih kecil dari 45 Kita pindahkan 27 ke kolom negatif Di bawah angka 45 Kemudian kita kurangkan Karena tadi kalau ada angka yang berpindah Itu operasionalnya adalah pengurangan 5 kurang 7 tidak bisa Kita pinjam ke 4 tinggal 3 Ini 15 15 kurang 8 7 3 kurang 2 1 Hasilnya adalah 18 Karena dia terletak di kolom negatif Maka hasilnya adalah negatif 18 Bagaimana adek-adek? Mudah kan? Kita lanjut ke soal nomor 3 Negatif 25 Dikurang 28 Kita buat lagi kolom bilangan bulatnya Sebelah kiri negatif Sebelah kanan positif 25 Itu di depannya ada tanda negatif Maka kita masukkan dia ke kolom bilangan negatif 28 Di depannya juga ada tanda negatif Maka kita masukkan juga ke dalam kolom bilangan negatif Kita beri garis Nah Tadi kalau dia berpindah Itu tandanya pengurangan Atau dikurang angkanya Sekarang kalau dia dalam satu kolom Tidak ada yang berpindah tempat Itu tandanya adalah positif Atau berupa penjumlahan Jadi kedua angka ini kita jumlahkan Karena tidak ada angka yang berpindah 5 tambah 8 13 Kita sisip 1 1 tambah 2 3 Tambah 2 5 Hasilnya adalah 5 3 Karena 5 3 ini Letaknya di kolom negatif Maka hasilnya adalah Negatif 5 3 Nomor 4 Kita buat di sini nomor 4 19 dikurang Negatif 11 Sama dengan Nah adik-adik perhatikan Di sini ada tanda negatif berdekatan dengan Tanda negatif yang hanya dipisah oleh tanda kurung Itu dia berubah menjadi tanda tambah Kita turunkan angkanya 11 Baru bisa kita selesaikan dengan menggunakan kolom bilangan bulat Sebelah kiri negatif Sebelah kanan positif 19 itu di depannya tidak ada tanda negatif Berarti dia masuk ke kolom bilangan positif Dan 11 di depannya ada tanda positif Berarti dia masuk ke kolom bilangan positif Sekarang kita jumlahkan Karena dia tidak ada tadi angka yang berpindah Berarti dia berupa penjumlahan 9 tambah 1 Itu 10 Kita sisip 1 1 tambah 1 2 tambah 1 3 Hasilnya adalah 30 Berarti hasilnya adalah 30 Karena dia terletak di kolom positif Sekarang kita lanjut ke soal terakhir Soal nomor 5 Negatif 26 Ditambah Negatif 15 Nah adik-adik Kita buat lagi kolom bilangan bulatnya Sebelah kiri tanda negatif Sebelah kanan itu untuk angka bilangan positif Perhatikan 26 26 di depannya ada tanda negatif Berarti kita masukkan dia ke kolom negatif Sedangkan 15 Kalau kita lihat Ada tanda negatif Ada tanda positif Kita lihat tanda yang paling dekat dengan angka Yaitu negatif Berarti 15 Kita masukkan ke kolom negatif Nah Kalau dia berada di kolom yang sama Itu dijumlahkan 6 tambah 5 11 Sisip 1 1 tambah 2 3 tambah 1 4 41 Nah karena dia terletak di kolom negatif Hasilnya adalah Negatif 41 Bagaimana adik-adik? Mudah kan? Silahkan nanti adik-adik Bisa mempraktekkan Dalam pembelajaran Sehari-hari di sekolahnya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati